Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya tentang Indra KN6. Apa itu Indra KN6? Indra KN6 adalah kemampuan untuk merasakan hal-hal yang tidak dapat dideteksi oleh indra biasa, seperti intuisi, visi, telepati, dan lain-lain. Indra KN6 bisa muncul secara alami atau bisa juga dilatih dengan berbagai cara, seperti meditasi, yoga, hipnosis, dan lain-lain. Saya sendiri sudah lama tertarik dengan Indra KN6, dan saya mencoba untuk mengembangkannya dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Setelah beberapa bulan berlatih, saya merasakan ada perubahan yang signifikan dalam diri saya. Saya merasa lebih peka, lebih sadar, lebih terhubung, dan lebih bijaksana. Saya juga merasakan beberapa hal yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, seperti, satu, saya bisa melihat aura orang-orang di sekitar saya. Aura adalah semacam cahaya atau energi yang mengelilingi tubuh seseorang, dan bisa menunjukkan kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritual seseorang. Saya bisa melihat warna, bentuk, dan intensitas aura orang-orang, dan saya bisa mengetahui karakter, mood, kesehatan, dan bahkan pikiran mereka. Dua, saya bisa merasakan getaran atau frekuensi dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Getaran atau frekuensi adalah semacam gelombang atau denyut yang mengalir dari segala sesuatu yang ada, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Saya bisa merasakan getaran dari benda-benda, makhluk hidup, tempat-tempat, situasi, dan bahkan ide-ide. Saya bisa mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, positif atau negatif, harmonis atau konflik, dan sebagainya. Tiga, saya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus, seperti roh, malaikat, peri, dan lain-lain. Makhluk-makhluk halus adalah makhluk-makhluk yang hidup di dimensi yang berbeda dari kita, dan biasanya tidak bisa dilihat oleh indra biasa. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara telepati, yaitu berbicara dengan pikiran. Saya bisa mendengar suara, pesan, atau petunjuk dari mereka, dan saya bisa bertanya atau meminta bantuan dari mereka, itulah beberapa hal yang saya rasakan setelah indra ke-6 saya bangkit. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan pengalaman ini, karena saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, dengan diri saya sendiri, dan dengan segala sesuatu yang ada. Saya juga merasa lebih penuh cinta, damai, dan harmonis dengan semua makhluk. Saya berharap Anda juga bisa merasakan hal yang sama, dan saya akan berbagi tips dan trik untuk mengembangkan indra ke-6 Anda di video-video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel saya ya. Terima kasih telah menonton!